Eeeeh, 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 Eeeeh Gadis kecil asal Bali, Angeline yang menghilang sejak 16 Mei lalu di halaman belakang rumahnya akhirnya ditemukan Namun ironisnya, bocah yang telah menghilang nyaris satu bulan penuh itu ditemukan tak bernyawa Bahkan jasad gadis kecil itu dikubur secara tak layak di halaman belakang rumahnya di jalan sedap malam sanur nomor 26 Saat ditemukan, tubuh bocah malang itu telah membusuk Penemuan raga Angeline kemarin pun memecah tangis duka keluarga Terutama ibunda Angeline yang histeris saat mengetahui putrinya telah ditemukan dalam kondisi tragis tak menyawa lagi Jangan disertai tangisan, jangan disertai tangisan Jangan disertai tangisan, jangan disertai tangisan, jangan disertai tang ranging langsung Hei agar, cantik Enjad Kita akhirnya menemukan bahwa Angelin dalam keadaan telah meninggal dunia. Kita temukan di areal belakang rumah, dekat kandang-kandang ayam, tepatnya dekat pohon pisang. Kecil itu, anak kecil itu selalu menjadi korban ya. Kenapa? Karena mereka belum mempunyai daya atau power untuk melawan gitu kan. Misalkan ada penculikan, terus ada karena masalah harta gitu kan, terus anak lagi yang jadi korban. Terus kalau orang tuanya bercerai, anak lagi yang jadi korban gitu. Dan kalau misalkan ada apa-apa, anak lagi, anak lagi. Anak itu kadang-kadang ada yang orang tua sampai ngebunuh anaknya gara-gara nyusain gitu. Misalkan rewel gitu. Itu sih semua, kalau dipikir akal saya sih udah gak masuk akal. Dan harusnya memang sejak dini itu kita harus, apa ya. Saya sih terutama ya, karena saya kan suka anak kecil gitu. Dan pengen satu saat nanti anak saya juga bisa main, bisa tumbuh, dan bisa menjadi dewasa. Dan kelak saya bisa melihat dia menjadi orang yang sukses seperti itu. Itu pasti harus, harus kita bisa ngambil pelajaran dari itu semua sih sebenarnya. Pasca ditemukan, jenazah Angeline langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses otopsi. Sementara dugaan kuat, nyawa bocah 8 tahun itu dilenyapkan oleh sang pekerja di kediaman orang tua angkat Angeline bernama Agus. Dan lebih menyedihkan, kabarnya sebelum tewas, Angeline sempat mengalami tindak pelecehan oleh sang pelaku. Lantas, apa penyebab pasti meninggalnya bocah malang itu? Bagaimana komentar para artis seputar tragedi Angeline ini? Kita akan menunggu hasil keterangan. Di sana ada letak tanah yang tidak beraturan, ditutupi sampah. Kita mencurigai sehingga airnya kita menemukannya setelah menggali. Tanah yang dijadikan kalau penyebab pasti kematian kompan itu adalah keberasaan kumpul pada kepala dan wajah yang menyebabkan kedaraan di otak. Terima kasih.